Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, selamat sore menjelang malam. Puji syukur kita dapat bersama-sama kembali dalam ibadah rumah tangga hari ini, Rabu 26 Agustus 2020, di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Kami berharap masing-masing keluarga mempersiapkan ibadah bersama-bersama dengan keluarga. Pelayan firman pada ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Maria Silahoy Sulaiman. Mari Bapak-Ibu Saudara kita mempersiapkan hati kita, kita sejenak saat teduh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Allah yang maha adil menyatakan keadilannya bagi umat yang lemah dan terpinggirkan. Saat ini setiap kita adalah pribadi-pribadi yang lemah karena dosa-dosa yang kita perbuat. Dan Allah maha kasih memberikan waktu untuk kita berjumpa dengannya. Tuhan melayakan kita, marilah memuji Tuhan. Jemaat saya undang berdiri. Umat Tuhan mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersuka citalah. Ajaib dan besar alamu, lebih dari segala ala. Hai umatnya nyanyi dan bersorak-sorak. Mulia kan Allah Bapak Maha Kasih. Bersembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya mari bersembahkan dirimu. Kehadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita berdoa. Di dalam kebersamaan kami, anak-anakmu pada sore menjelang malam ini ya Tuhan. Di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memasuki ibadah rumah tangga pada saat ini. Berkati hambamu Pendeta Maria Silauh Sulaiman, yang akan menaburkan kebenaran firmanmu. Kiranya boleh menjadi remah di dalam hidup beriman kami. Ibadah rumah tangga pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan kita pada saat ini. Amin. Bapak-Ibisodara, kita akan bermasmur, masmur pujian yang terambil dari Kitab Masmur Fatsah 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Masmur Fatsah 8, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, kita akan bacakan secara responsoria. Ayat-ayat yang tercetak keluar, saya akan bacakan, dan Bapak-Ibisodara membaca yang tercetak ke dalam. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitib Masmur Daud, Ya Tuhan, Tuhan kami. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, Ya Tuhan, Tuhan kami. Bapak-Ibu serah, dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuki pemberitaan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 242, Bait 1 dan 2. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasihnya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah, Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bumi dan juga isinya, akan berlalu masanya, Tetapi kasih mulia, takkan berakhir selamanya. Lagu malaika terdengar, agungkan kasihnya. Kasihnya pasti dan tetap, menebus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bapak, Ibu, Sudah Sudara yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan roh kudus kita berdoa. Kasih Allah yang besar, tiada bandingannya. Kasih Allah yang kami nikmati, rasakan pada saat ini, sehingga kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama kebesaranmu, seraya kami menantikan pembaharuan melalui firman dan roh kudusmu. Biarlah kami semua diberikan pengertian lewat roh kudus, untuk kami menjadi pelaku firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Sudah Sudara yang kekasih, mari kita berdiri, untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, Keluaran Fasal 21, pada ayat 26 sampai dengan ayat 27 berkata, Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih mengawali renungan pada saat ini. Saya mengajak kita untuk menyanyi satu pujian tentang bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut Sabar sederhana Kasih itu murah hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih Bahasa kasih-Mu Agar kami Dekat Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih singkat tapi padat dan berat untuk dilakukan ketika kita berbicara tentang bahasa kasih Nah, apakah dalam dunia perjanjian lama ada bahasa kasih? Apakah dalam dunia perjanjian lama kita mengenal hukum kasih? Khususnya ketika kita memperhatikan bacaan Alkitab pada saat ini Jawabannya adalah bahwa bahasa kasih, hukum kasih itu sesungguhnya ada dan tertuang di dalam kitab keluaran fasal 20 tentang 10 hukum yang dituangkan dan ditulis dalam dua loh batu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih apa yang ditulis dalam aturan tentang jaminan nyawa sesama manusia kalau kita perhatikan bacaan Alkitab hari ini kita memahami bahwa aturan itu merupakan wujud kasih aturan diberlakukan aturan ditulis dalam rangka memelihara kasih Allah kepada manusia dalam arak-arakan perjanjian umat Allah menuju tanah perjanjian ada hal yang harus diperhatikan yaitu relasi sosial di tengah kehidupan umat Israel ketika mereka tiba di tanah perjanjian maka mereka juga mutlak melakukan tentang hukum kasih Nah, kalau kita perhatikan bacaan Alkitab hari ini terkait dengan aturan jaminan nyawa sesama manusia Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kekasih mengapa itu diatur? Tentunya kita semua tahu bahwa hal yang harus dipelihara adalah soal hubungan soal relasi dalam kehidupan keluarga satu keluarga besar yaitu keluarga umat Allah yang adalah umat pilihan Nah, apa yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara di dalam ungkapan ini dalam kitab keluaran apabila kata apabila selalu ditulis di situ misalkan ketika kita memperhatikan bacaan ayat 26 Apabila Nah, kata apabila itu mau memberikan satu penjelasan apabila ada gesekan apabila ada persoalan antara sesama apabila antara Tuhan dan Budak ada persoalan tindakan kekerasan yang dilakukan maka Tuhannya mutlak memberi kompensasi seperti apa? Dikatakan ayat 26 Memukul mata Budaknya laki-laki atau Budaknya perempuan dan merusakannya maka ia harus melepaskan Budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu Artinya itu yang harus dilakukan Memukul Budaknya yang berdampak pada cacat permanen maka Budaknya itu harus dibebaskan Budak yang dimaksud dalam konteks bacaan Alkitab hari ini adalah Budak Belian Budak yang memang dibeli oleh orang-orang Israel Budak Ibrani yang memang dibeli oleh orang Israel Nah, kalau sampai akhirnya ada tindakan kekerasan maka suka atau tidak suka Tuhannya harus membebaskan Ketika ada bagian sosok kehidupan seorang Budak mengalami penderitaan maka Tuhannya harus melakukan proses pemulihan dengan cara membebaskannya Bagian ayat 26 termasuk juga bagian ayatnya yang ke 27 Nah, Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih mengapa aturannya terkesan begitu keras sekali Aturan dibuat bukan untuk kepentingan orang per orang tetapi aturan dibuat dalam rangka berjalan bersama dalam rangka berjalan menikmati kebaikan bersama dalam rangka menghargai orang lain dari sisi apapun Nah, persoalan yang seringkali terjadi dalam perjalanan hidup manusia berabad-abad lamanya sampai hari ini kecenderungan manusia itu adalah membedakan yang kaya atau yang kuat menekan yang lemah yang kuat memperdayai yang lemah dan terpinggirkan itu dari abad ke abad artinya kalau sekarang kita melihat bahwa ada orang-orang yang lemah yang terpinggirkan kenapa sampai terpinggirkan pasti ada orang kuat yang mempengaruhi semua itu terjadi sehingga ada orang yang lemah yang mestinya dibantu tetapi semakin dia lemah semakin ditekan dan itu yang terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia karenanya kita lihat bacaan akitab hari ini aturannya tegas yang diterapkan dalam hidup umat perjanjian lama bukan bentuk aturan yang tidak manusiawi kalau kita memperhatikan bacaan akitab katakanlah ketika kita lihat bagian ayatnya yang ke-24 mata ganti mata gigi ganti gigi tangan ganti tangan kaki ganti kaki lecur ganti lecur luka ganti luka bengkak ganti bengkak artinya yang mau dikatakan secara tersirat bacaan akitab itu memberikan satu penegasan bukan karena soal tindakan manusiawi tetapi ketika kita perhatikan latar belakangnya latar belakangan latar belakang kehidupan umat Allah saat itu bahwa memang mereka cenderung berlaku keras kecenderungan mereka adalah mereka berupaya untuk mendominasi kekerasan dalam relasi bersama budaya kekerasan saat itu sangat mendominasi sehingga bapak ibu yang kekasih Allah melalui Musa menyampaikan aturan yang begitu tegas hukum atau aturan itu tidak pandang bulu mestinya begitu walaupun realitanya sampai hari ini ternyata masih bicara hukum ternyata masih ada perbedaan artinya uang bisa bicara gitu ya kekuatan kuasa bisa berbicara tetapi ketika kita lihat bacaan Alkitab hari ini Bapak Ibu yang terkasih kita bersama-sama memerenungkan kembali tentang perjalanan kehidupan kita tentang perjalanan pengalaman orang-orang Israel kenapa sampai ada hukum yang seperti itu kita belajar bersama bahwa aturan-aturan yang ada dalam hidup umat Allah sampai hari ini esensinya adalah untuk kebaikan manusia realita hidup sosial sampai saat ini ada yang dikenal dalam hidup masyarakat modern komnas ham lalu untuk perempuan ada komisi yang independen dalam kehidupan masyarakat Indonesia misalkan ketika ada tenaga kerja Indonesia TKW yang keluar negeri mereka bekerja lalu mereka berupaya melakukan tindakan yang baik untuk keluarganya tapi mereka memperoleh kekerasan komnas perempuan berbicara komnas anak pun berbicara artinya kekerasan itu semestinya tidak boleh terjadi karena itu kenapa dalam perjalanan hidup sekarang kita harus berhati-hati karena berbicara tentang komnas ham hak asasi manusia termasuk tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkungan anak maupun perempuan nah Bapak Ibu Sudara-sudara yang kekasih apa tujuannya tujuannya tentu adalah untuk menolong mereka yang lemah sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih Sudara-sudara bacaan ayat 26 sampai dengan ayat 27 mau memberikan satu pembelajaran untuk kita untuk melihat diri kita dari orang lain saya mau melihat diri saya seutunya ketika saya melihat orang lain karenanya ketika kalau saya melakukan kekerasan terhadap orang lain maka saya juga akan mengalami kekerasan di dalam diri saya karena itu Bapak Ibu Sudara-sudara yang kekasih tepat apa yang dikatakan Masmur 8 bahwa manusia adalah makhluk mulia karenanya mari kita menghargai orang lain kita menghargai diri sendiri dengan tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun Tuhan memberkati kita amin Ajar kami melakukan firmanmu Tuhan dalam kata dan tindakan turut maksudmu Ajar kami memahami orang berbeban juga ikut meringankan berkumpulannya mari kita satu dalam doa syukur kita berdoa Ya Tuhan Allah yang maha kasih biarlah bahasa kasih Tuhan menjadi bahasa kami sehari-hari biarlah bahasa kasih yang Tuhan ajarkan itu pun menjadi satu keputusan kami dalam dunia kerja dalam hidup keluarga dalam hidup persekutuan di tengah hidup bermasyarakat bahasa kasih yang penuh dengan kelemah lembutan biarlah mewarnai perjalanan hidup kami sehingga dalam perjalanan bangsa ini ketika masih ada kekerasan tindakan kekerasan yang terjadi dalam hidup keluarga kami pun belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui pengajaran firman biarlah tindakan perilaku kekerasan itu tidak ada dalam keluarga kami masing-masing baik relasi suami istri orang tua dan anak agar kami selalu berupaya untuk menjadi bagian utuh dalam proses menjadi murid kristus bapak yang maha baik biarlah bahasa kasih itu juga mewarnai perjalanan hidup para pemimpin bangsa Indonesia khususnya ketika kami berjuang bersama untuk memutus rantai penyebaran covid 19 bahkan di dalam krisis kesehatan resesi ekonomi yang terjadi beberapa waktu ke depan kami tetap menyerahkannya dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan biarlah sekalipun kami harus berhadapan dengan resesi dalam bentuk apapun kami belajar untuk membahasakan kembali bahasa kasih itu mulai dari cara berfikir kami cara ucapan kami masing-masing demikian pula dengan pemimpin bangsa Indonesia kami pun mau menyerahkan mereka yang saat ini berada di dalam pergumulan karena berbagai kelemahan karena berbagai penyakit yang mereka derita kasih Tuhan menaungi menggembalakan hidup mereka kami pun mau berdoa untuk setiap ibu janda setiap duda para lansia anak yatim piatu bahkan kami berdoa juga untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan baik dalam kehidupan persekutuan jemaat bahkan kami juga mau berdoa untuk para asisten rumah tangga bila kami sebagai seorang pemberi kerja biarlah kami menjadi orang yang taat pada aturan biarlah Tuhan juga menaungi kehidupan setiap pribadi dengan cinta kasih hari ini pun kami mau mempersembahkan perjalanan kehidupan setiap kami keluarga lepas keluarga dengan segala persoalan yang kami hadapi khusus kami mau berdoa untuk pelayanan dalam gereja Tuhan dengan proses pemilihan pengurus kategorial terima kasih bahwa Tuhan memilih orang-orang kepercayaan Tuhan yang mengemban tugas sebagai pengurus kategorial untuk masa tugas 2020 sampai 2022 engkau memberkati mereka semua demikian pula untuk proses renovasi pastori Cikutra kasih Tuhan juga menaungi setiap kami yang akan berkontribusi supaya apa yang dilakukan di dalam gereja mu di tempat ini jemaat Maranata kami melakukannya karena belas kasih Tuhan atas kehidupan kami terima kasih Bapak tetap kami serahkan anak-anakmu yang terkasih yang sedang berproses dalam bangku pendidikan dengan cara apapun Tuhan selalu memberikan setiap keperluan mereka kami persembahkan semua persembahan syukur kami pada saat ini dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan bawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami dari segala yang jahat karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin amin Bapak 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 Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya kebaikan Tuhan nyata di setiap perjalanan hidup kita sampai hari ini marilah kita bersyukur melalui pemberian sukarela guna menunjang pewartaan kasih Tuhan sebelum memberikan persembahan kita menguji Tuhan baik yang pertama kita bakti 86 aku bersyukur alas sumber hidupku dia memberi rahmatnya kepadaku puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus di sorga terpujilah dia sumber hidupku baginya syukur dan pujian selamanya dan syukur dan syukur dan syukur dan syukur dengan syukur dan syukur kepadanya Aku bersyukur Allah sumber hidupmu Harta dan benda dicukupkan bagiku Puji dan syukur ku naikkan kepadanya Yang Maha Kudus di sorga terpujilah Dia sumber hidupku baginya syukur dan pujian selamanya Bapak Saudara, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan Kita berdoa Ya Bapak, segenap hidup kami adalah milikmu Jika saat ini kami dapat memberi persembahan untuk menopang pekerjaan dan pelayanan kasih Kami bersyukur karena dimampukan untuk memberi yang terbaik Berkatilah syukur hati kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Jemaat, silakan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika Tuhan menghadirkan kita dalam satu ibadah keluarga di rumah masing-masing Mari ingatlah tentang kasih Allah dalam hidup kita Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong 1 Korintus 13 pada ayatnya yang keempat Mari Bapak, Ibu yang terkasih kita berdiri Kita akan melaksanakan pengutusan Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan Bagi ku nyatalah dalam firmanya Selamanya ku tetap berpegang padanya Ku disentuh oleh kasihnya Kasih besar Tuhan ku menyentuh hidupku Lebih besar dari kasih yang dunia beri Seluruh hidupku ku memuji Tuhan Ku disentuh oleh kasihnya Bapak, Ibu sudah saudara yang kekasih Arahkan hati pikiran saudara kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dalam persekutuan roh kudus Menyertai saudara mulai saat ini sampai selamanya Amin 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 Amin